Intro Wedang Uwo Minuman rempah tradisional produksi rumahan di Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini semakin digemari masyarakat luas. Kata Uwo sendiri berarti sampah. Dinamakan Wedang Uwo karena minuman ini terbuat dari campuran berbagai bahan mulai dari daun cengkeh, daun pala, daun kayu manis, jahe, serutan kayu secang, dan gula batu. Bahan-bahan yang banyak didapatkan di Imogiri, khususnya kayu secang, membuat minuman ini menjadi khas. Nama Wedang Uwo merupakan sebutan dari pembeli sendiri. Pada mulanya setelah peristiwa gempa bumi dahsyat pada tahun 2006 silam, banyak masyarakat yang berkunjung ke Imogiri. Kemudian melihat sajian wedang yang terbuat dari kumpulan dedaunan, kemudian menamakannya Wedang Uwo. Serutan kayu secang dalam Wedang Uwo berkasiat untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk batuk darah serta radang. Meski banyak berkasiat, harga Wedang Uwo tidak menguras kantong. Cukup Rp 2.000 perbungkus, siap seduh. Salah seorang pedagang, LT, mengungkapkan semula Wedang Uwo hanya dibuat dari daun cengkeh, jahe, dan gula batu saja. Karena itu yang di dalam ramuan itu banyak kayak sampah daun kering itu kalau bahasa jawanya kan namanya Uwo. Jadi orang itu nyebutnya Wedang Uwo gitu, lama-kelamaan jadi terkenalnya namanya Wedang Uwo. Dari Bantul Daerah Estimil Yogyakarta, Heru Agung Santoso melaporkan. Terima kasih telah menonton!